Nazi Jerman naik ke kekuasaan di Jerman pada tahun 1933. Nah, sejak itu dimulailah usaha-usaha untuk menyatukan Austria dengan Jerman. Dan hal itu terjadi pada tahun 1938 pada bulan Maret. Jadi itulah yang dinamakan peristiwa angklus, yaitu penyatuan Austria kepada negara Jerman. Hal ini juga disusul dengan adanya referendum pada bulan April yang menyatakan bahwa menurut survei Jerman, 99% rakyat Austria setuju untuk bergabung dengan Jerman. Dan akhirnya Austria dinamakan OSMA atau bagian dari Jerman. Nah, akhirnya para Yahudi di kota Wina, Austria yang merupakan ibu kota Austria akhirnya mengalami banyak persekusi, penganiayaan, dan teror-teror lainnya yang dilakukan oleh para orang-orang Austria yang bergabung ke dalam barisan Nazi Jerman. Dan juga oleh orang-orang Jerman sendiri. Jadi pernah ada pada kejadian di tahun 1938 itu, para Yahudi Wina di kota Wina disuruh berkumpul di suatu taman yang populer di kota Wina yang bernama Preter. Dan mereka disana disuruh makan rumput. Dan juga lari membentuk lingkaran sampai banyak yang pingsan. Dan juga yang paling terkenal yaitu disuruh membersihkan trotoar dengan sikat gigi atau dengan tangan kosong. Jadi pada tahun 1938 itu ada sekitar 220 ribu orang Yahudi yang terdaftar di Austria. Sesudah penyatuan Austria dengan Jerman, maka dilaranglah pernikahan campur antara Yahudi dengan ras-ras lainnya. Dan akhirnya juga dibangunlah kamp konsentrasi pertama di Austria yang bernama Mauthausen. Kanselir Austria sendiri yang bernama Arthur Seis Ingkuart sesudah Perang Dunia II berakhir, dijatuhi hukuman mati pada tahun 1946 di pengadilan Nuremberg untuk para penjahat perang Nazi. Tapi banyak dari para petinggi Nazi Jerman di Austria yang tidak dihukum, yang sempat menyelamatkan diri. Jadi persekusi terhadap Yahudi-Yahudi di Austria ini meliputi imigrasi paksa diisolasi atau dideportasi dan juga termasuk dalam pembersihan etnis Yahudi dari bumi Austria. Jadi sedemikian persekusi yang dialami oleh kaum Yahudi di Austria pada saat Jerman menduduki boleh dibilang atau Austria masuk ke dalam bagian negara Jerman yaitu Angklus.